Pemirsa memasuki musim kemarau, sejumlah lahan pertanian dan pemukiman di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung mulai terkena dampaknya. Petani Desa Panundaan menerapkan sistem penjadwalan air irigasi untuk mengairi airnya perkubunan dan juga persawahan. Saat di daerah lain mulai mengalami kekeringan di musim kemarau seperti sekarang ini, lain halnya di wilayah Desa Panundaan Kecamatan Ciwidei Kabupaten Bandung. Pemerintah Desa Panundaan menerapkan sistem pembagian air secara bergilir, agar bisa menghemat penggunaan air irigasi. Program tersebut berdampak cukup signifikan, hasilnya saat ini belum ada petani yang mengeluhkan kekurangan air, sehingga hasilnya pun tetap optimal meski di musim kemarau panjang seperti sekarang ini. Di mana ada sistem bergilir dengan kerjaan bal, kerjaan api, serta kita ada kelompok, sehingga giliran pada saat degit air terkurang, di situ para tani bersama-sama mengatur suplai kebutuhan degit air mengairi di pesawat. Program tersebut sudah diterapkan oleh warga dan pemerintah Desa Panundaan sejak lama, demi menjaga produktivitas pertanian di kawasan tersebut dan mengantisipasi buruknya kualitas sayuran yang dipanen oleh petani.